Halo guys kembali lagi dari Total teknik drawing kita akan belajar AutoCAD yang 2024 pelatihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membuat spring bubble gear ya atau bubble gear disini kita langsung pilih new aja nah disini saya tidak ada gambar contohnya ya saya akan bikin aja saya udah apa sedikit tahu lah bentuknya ya dan ukurannya Oke kita langsung disini kita gunakan lingkaran seperti ini kita kasih aja eh radius 50 atau R50 terus disini lingkaran lagi disini kita eh kasih 30 radius atau R30 seperti ini dan disini lagi kita bikin lagi 34 radius 34 Oke seperti ini ya terus tinggal yang ini kita bikin eh garis bantu seperti ini buat ngepaskin girnya ya bentuk girnya disini kita akan bikin copy disini jaraknya kita kasih girnya bentuknya 10 ya jadi sekitar 10 dulu seperti ini dan ke sini kita kasih 10 Oke seperti ini ya lanjut ke bagian yang satunya lagi eh disini kita kasih dari jarak atasnya itu sekitar lil eh empat ya empat ke sini juga empat Hai Oke seperti ini ya bentuknya ya terus kalau udah seperti ini apalagi lanjut tinggal disini ada apa ada lingkaran eh separuh lingkaran ya ada banyak pilihan disini nah disini kita akan gunakan setar ada radius ya seperti ini klik disini yang tadi itu yang 4 itu disini terus ke bagian sininya nah disini kita kasih berapa radius disini kita kasih 30 radius aja ya oke 30 radius seperti ini baru kalau udah seperti ini tinggal kita ke modif dari milor pindahannya ini ke milorin yang garis putu oleh garis utamanya yang tengah-tengah seperti ini oke no ya kalau yes dia akan minda lanjut tinggal kita menggunakan trim untuk memotongnya ya kita trim ini trim ini trim ini trim ini trim ini trim seperti ini ya lanjut yang bagian lainnya kita delete aja seperti ini yang ini juga juga delete yang semuanya lihat ya oke dia butuh ini ini aja oke di sini kita akan bikin file atau file atau radius ya file terus air kasih ukuran kasih ukurannya saya 3 radius seperti ini biar sedikit rapi lah dirinya ya sama yang ini juga oke yang ini kasih enggak nih kalau enggak usah terus kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan disini namanya pola arah ya bisa diketik pola arah kita klik kita banyakin sini blok semuanya jangan ada angk lewat kalau udah seperti ini tinggal klik kanan baru ketengah-tengah lingkaran seperti ini disini kita kasih jumlahnya 7 aja ya nah disini buat kalian kalau bikin seperti ini ada rumusnya ya jadi jangan asal berapa jumlah gearnya ada dayanya berapa putarannya apa dan diameter berapa dan nanti akan ketahuan itunya jumlah gearnya ya rumusnya ada kalau saya nanti pakai rumus kelamaan ya ya seperti itu ya jangan asal-asalan bikin gear ya istilahnya seperti itulah jadi ada rumusnya kalau jumlah lagi gitu tinggal kita enter nah disini kita posisinya kita akan terima aja yang tidak diperlukan seperti ini oke seperti ini ya Nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan satukan objeknya yang menggunakan disini ada modif pilih jok cari join atau ketik join ya harus menyatu objek itu lainnya nih ya kalau nggak menyatu nggak bisa ubah menjadi 3 dimensi ya harusnya tuh ya semuanya nah seperti ini ya harusnya tuh ya kalau udah tinggal kita akan bikin lingkaran lagi disini bikin tiga lingkaran apa tiga posisi seperti ini ya tapi beda-beda ukurannya jadi disini kita bikin sesuai eh gimana ya disini kita kasih 36 atau 35 35 35 kayak gimana sih 35 seperti ini ya atau 38 ya 38 kita kasih disini radius 38 seperti ini lanjut ke bikin terakhirnya disini kita kasih yang kecil aja pas akhirnya ya akhirnya disini kita bikin radius puluh aja oke seperti ini ya terus kalau udah seperti fungsinya apa tinggal kita akan pindahkan mau gunakan mopi seperti ini geserin sini ya oke terus yang bagian disini kita geserin lagi yang kecilnya di sebelah kirinya seperti ini lanjut nah disini kita copy yang bagian disininya ke masukin ke lingkaran ini kita delete dulu dong aduh ini delete dulu dong ini nah ininya apa copy sorry ini ya copy kalau copy masukin ke lingkarannya kalau udah tinggal kita kecilin lingkarannya menggunakan skala klik udah di klik kanan langsung sesuaiin ya seperti ini ini objeknya nggak pas nih ya objeknya pasti lebih nih ya ada lebih kan tuh lebih masih teroransi lah ya lebih dia ya dia nggak pas ke lingkaran jadi lebih nggak tau berapa skala ini ya jadi pastiin aja seperti ini ya biar sesuai diameternya atau radiusnya ya pastiin aja seperti ini kira-kira tapi kalau biasa seperti ini biasanya pas ya ya apa radiusnya coba kita nggak pas radiusnya berapa sih 90 derajat ya bener coba kita ulang lagi ya harusnya harus pas ya itu ya tetap ya nggak mau ya lebih dia ya mentanya lebih dia nampaknya gara-gara tadi dipelin kali ya diradiusin ya apa pojoknya ya tapi nggak apa-apa lah kita kita seperti ini aja kita pastiin aja seperti ini aja masih teroransi ya hampir 2 mili 5 atau 1,1 mili atau ini berapa kurang lah 1 mili 5 masih teroransi buat gearnya oke jadi kita lanjut ke bagian yang kecilnya sama seperti ini ya kita apa kita kecilin bentukin sama ukurannya kita gunakan skala lagi blok di kanan pastiin ke ininya tinggal seperti ini ya kita hapus lingkaran itu buat objek bantu aja nah kalau udah seperti ini tinggal kita gabungin lagi ke sini oke ya seperti ini ya oke seperti ini nah di tinggal kita ke bagian disini kita akan puterin ya kita gunakan disini rotor oke seperti ini ya nah kalau biasanya itu berapa derajat puterannya ya seperti ini ya biasanya kita arahnya jangan terlalu banyak-banyak atau jangan gimana ya posisinya ini kurang sinkron ya auto catnya ya biasanya ini kurang sinkron ya kurang sinkron ya jadi kita gunakan seperti ini kita pindahin dulu deh kurang sinkron ya auto catnya ya tetep dia kurang sinkron tuh harusnya pas tengah-tengah ini ya tengah-tengah apa tengah-tengah dari posisi kiri ini ya ya kurang sinkron ya ya oke coba kita seperti ini dulu ya jadi ini berapa derajat kira-kira ya sekitar 15 derajat lah ini ya coba kita akan ukur aja dari sini derajatnya ya dari sini kita bikin dulu garis bantu dong ya kalau bikin apa derajat jadi pastikan kesini oke ini sekitar 10 derajat atau 15 lah ya kita gunakan ukuran disini gunakan alarm kita derajat 13 ya 13 derajat ya jadi apa puterannya 13 derajat oke dulu aja seperti ini kita hapus nah kalau yang tengah kan udah diubah ya yang terakhir yang kecil ini jangan diubah ya tetep dia posisinya sama ya nah kalau udah seperti ini tinggal especially matiknya kita ubah especially matik ya ininya tampilannya menjadi 3 dimensi terus lanjutnya apa tinggal yang bagian kecil ini kita angkat ke atas bikin jaraknya ya jaraknya kita kasih gak usah panjang-panjang lah kita kasih sekitar 80 aja 80 enter disini yang paling besar keduanya tinggal kita kasih disini kita kasih jarak sekitar 40 aja enter lanjut ke bagian disini kan ada berapa pilihan ada 4 pilihan ada extra long, rebuild, dan sweet ya kita gunakan disini log LOFT ya kita klik bagian disini yang terakhir yang paling bawah kalau udah di klik bagian yang kedua ya otomatis akan mengubah seperti ini ya tinggal yang bagian terakhir yang kecilnya oke seperti ini tinggal kita enter bagian pilih cross tinggal dua dereternya kita ubah ke stand seperti ini ya hasilnya oke bisa dimengerti mas saya seperti ini ya spring-spring ya biasanya ini spring bubble gear ya kalau yang bentuk apa seperti kerucut gini spring bubble gear buat transmisi oke terus lanjut kalau udah seperti ini coba kita hilangin garisnya kita akan puterin yang bagian bawahnya tinggal bagian subnya ya kita harus bikin ya soalnya kan ini spring spring bubble gear ya kita gunakan disini 3D router ya untuk mengubah posisinya klik disini klik kanan pilih yang warna hijau eh warna ini warna hijau ya warna hijau seperti ini puterin ke atas sampai kesini ya sampai berapa derajat ini ya yang penting mah 180 derajat ya puterannya oke ini sedikit lemot ya jadi saya offline saya pasti berat kalau offline itu ya terus kalau udah seperti ini tinggal kita ke bagian lingkaran kita gunakan disini slender aja biar lebih cepat ya slender disini kita bikin berapa kira-kira disini kasihnya disini coba kita kasih sekitar berapa nih dari sini 25 20 kita kasih disini 25 aja ya radius 25 atau 50 derajat ya kalau di apa kalau kalau di diameterin adalah 50 eh diameter 50 untuk ketinggiannya kita kasih dulu seperti ini ya kasih 20 dulu disini oke lanjut ke bagian kita bikin lagi slender mana oke disini kita kasih sekitar 25 kasih 20 disininya jangan panjang-panjang disini kita kasih 10 aja oke kita akan bikin lagi slender atau lingkaran lagi seperti ini ya oke kalau udah seperti ini lanjut sama diameternya adalah radius 25 atau diameter 50 ya seperti ini terus ini panjangnya kira-kira berapa panjangnya nah kita panjangnya kita kasih sekitar berapa ya kita kasih 35 aja ya kita kasih 35 apa 30 lah ya 35 lah 35 kita kasih 35 oke tinggal kita akan gunakan disini perintah lingkaran lagi ya lingkaran tapi slender lagi yang kecil ya kita gunakan disini tumbuhnya seperti gear ya atau helix disebutnya atau drat ya kita pasiin tengah-tengah ini ya apa di pojok-pojok ini cari nah terus disini ya terus disini berapa radius kasihnya dan disini gak usah gede-gede radiusnya ya kita kasih sekitar apa 3 aja ya 3 radius seperti ini tinggal kita kebawain sampai mentok itu berapa panjangnya itu adalah sekitar 35 ya oke tinggal kita banyakin yang ininya gunakan apa namanya disini ada cari namanya kolerai tinggal klik yang bagian ini ya klik kanan bagian pas tengah-tengah seperti ini nah jumlahnya ada berapa kita kasih sekitar disini aja 15 ya jumlahnya gak usah banyak-banyak seperti ini kalau udah biasanya disini biasa dicentangin ya jangan dicentangin ini jangan di blok ya tinggal kita hilangin seperti ini biar tidak menyatu objek yang lain ininya ya tinggal kita oke enter nah biar gak nyatu seperti ini biar misalnya lanjut tinggal kita gunakan disini perintah namanya adalah solid subtext ya klik ke bagian objek utamanya klik ini klik kanan baru kesininya oke oke seperti ini ya hasilnya oke layak lanjut disini kita akan bikin lagi diameternya gunakan slender lagi disini pas tengah-tengah juga ya oke disini kita kasih berapa disini kita kasih 20 aja 20 20 radius ya radius kalau di lingkaran kalau di diameter itu diameter 40 jadi disini kita kasih berapa kira-kira kita kasih 30 aja ya oke seperti ini ya lanjut disini kita gunakan chamfer disini chamfer ya ada chamfer disini klik ke bagian sini ya oke klik lagi enter disini kita kasih ukurannya chamfernya berapa kasih 4 aja ya oke enter baru kesini enter lagi seperti ini ya oke terus kalau udah seperti ini apalagi tinggal kita bikin yang disininya adalah file ya ada apa bikin radius gunakan file file ya R enter kasih ukurannya kasih 3 aja sama 3 disini ya yang pojok ini disini posisinya belum nyatu ya kita satuin dulu lah ini posisinya belum nyatu semuanya kita satuin menggunakan solid subtract ya eh solid neon sorry solid neon kita blok semuanya objeknya tinggal klik kanan dia udah nyatu ya kalau udah nyatu tinggal kita gunakan print data itu apa plan ya buat bikin radiusnya R kasih 3 enter lagi itu 3 itu adalah ukurannya ya ukuran radiusnya tinggal klik disini enter enter seperti inilah baru disininya juga sama ya yang bagian ininya udah kasih 3 aja disini juga sama enter enter seperti ini jangan lupa yang bagian disini juga sama gunakan radiusnya seharusnya 5 ya pas mal 5 dia ya kalau pas gitu ya ya 5 ya seharusnya bikin apa radiusnya 5 coba kita enter lagi ya disini kita seharusnya bikinnya 5 ya radiusnya kita gunakan PL R lagi kita ubah ukurannya 5 kasih nah seperti ini biar pas gitu ya oke kan semuanya kan udah 5 kan nah seperti inilah biar pas gitu ya pas ke apa ke titik ininya ya yang ini juga seharusnya kita ceterjet dulu ya semuanya ya sorry ya tadi saya mau bikin apa gamarnya cuma ini apa jam berapa ini jam 7 ya nah aku gak ada keburu adan ya oke kita hilangin dulu ya radiusnya kita gunakan PL R hasil 5 ya radiusnya kita klik disini kita klik disini enter seperti ini ya biar kelihatan pas gitu ya sama lengkungan ininya ya sama yang ini juga oke seperti ini lanjut ke bagian sini juga soalnya tadi kan jaraknya 10 ya jadi pasnya 5 gitu oke tinggal lanjut ke bagian disininya jangan lupa bikin radius juga oke oke seperti ini ya kita coba kita lihat jauhin seperti ini hasilnya ya oke kan sebenarnya disini ada itunya gak lupa saya ada sepinya gak ada disini ya tergantung itu sih seperti biasanya ada sepinya disini ya oke gini aja ya guys ya tinggal kita rapin dulu aja coba kita posisinya kan kayak gini ya tinggal kita gunakan namanya 3D rotor lagi ya atau 3D tulis aja 3D klik block klik kanan kita gunakan warna hijau lagi pasin sama garis putus-putus ya biar gak miring disini putarannya adalah 270 enter close seperti ini lanjut tinggal kita kasih warna ya kita tulis R M A T enter buat materialnya ya disini kita kasih home atau rumah ya atau desk disini kita kasih metal ya metal klik udah metal tinggal kita kasih warna warna ini warna koneng lah kita klik seperti ini tinggal setnya kita ubah ke bagian latis ya seperti ini coba kita gunakan disini di leather ya leathernya seperti ini terusnya kita ubah dulu backgroundnya ya misalnya kalau di leather dia harus backgroundnya harus putih ya biar kelihatan hasilnya jadi ubah backgroundnya terus snownya ke solid raw warna warna putih backgroundnya oke ya kalau udah tinggal kita leathernya kita pilih yang bagian 300 3300 ya yang ini tinggal kita oke bagian leather kita lihat hasilnya gimana tinggal tunggu ya disini rada sedikit panas ya kita nyalain dulu bentar oke seperti ini hasilnya oke itu dia guys cara latihan bikin bubble gear ya kalau tidak salah ada spillnya ada springnya gitu ya semoga membuat videonya mau maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys terima kasih